Halo anak-anak semua, selamat pagi, salam sejahtera buat kita Hari ini kita ketemu lagi ya Kita berjumpa di pelajaran pendidikan agama Kristen Di kelas 7 kita sudah belajar tentang bagaimana mengampuni Di kelas 8 kita belajar tentang bagaimana bersyukur Dan hari ini kita mau belajar masuk di kelas 9 Kelas 9 di bab pertama kita mau belajar tentang gereja sebagai umat Allah yang baru Nah anak-anak semua, selanjutnya kalian bisa perhatikan penjelasan berikut ini Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Di kelas 9 pendidikan agama Kristen dan Budi Pekerti Materi bab 1 tentang gereja sebagai umat Allah yang baru Tujuan pembelajaran Peserta didik dapat membedakan gereja yang hanyalah gedung dengan gereja yang merupakan orangnya Menjelaskan mengapa gereja memiliki ciri-ciri yang khas sebagai kritik terhadap umat Yahudi Pada masa Yesus serta menyebutkan ciri-ciri tersebut Menjelaskan arti kata eklesia yang merupakan kata asli gereja dalam bahasa Yunani Menjelaskan beberapa aspek pergumulan gereja di masa lampau dan masa kini Menyebutkan beberapa contoh kegagalan gereja untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan Serta menyusun rencana tentang bagaimana mengubah kegagalan tersebut Bila hal itu mereka temukan di gereja mereka Nah, di bagian bab ini kita juga bisa melihat ada sebuah lagu Yang isinya tentang sesungguhnya gereja itu gedungnya atau orangnya Nah, anak-anak bagi kalian yang bisa nyanyi lagu ini boleh menyanyikannya Namun yang pasti adalah dari syair lagu ini kita bisa menarik kesimpulan Dan kalau di sini dikatakan, aku gereja, kau pun gereja Kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia Kita sama-sama gereja Dari refnya sudah menunjukkan bahwa yang namanya gereja itu bukan gedung tapi orangnya Siapa mereka? Pengikut Yesus di seluruh dunia Artinya kita, saya dan kalian semua disebut gereja Maka di baik pertama dijelaskan gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya Bukalah pintunya, lihat di dalamnya gereja adalah orangnya Di baik kedua berbagai macam manusia terdiri dari bangsa-bangsa lain bahasanya dan warna kulitnya Tempatnya pun berbeda juga Di baik yang ketiga, di waktu hari pentakos, taruh kudus turunlah ke dunia Gereja disuruhnya membawa berita kepada umat manusia Jadi anak-anak, ketika kita bicara tentang gereja Kadang kita berpikir tentang gereja, gedungnya Ada gereja, kalau di kudus ada GKMI, ada GIA, ada JKI dan lain-lain Ada banyak sekali di kota kudus Nah, kalau kita bicara gereja, sekali lagi kita sedang berbicara tentang Saya dan kamu Aku dan kau Jadi ketika kita bicara gereja adalah orangnya, pengikut Yesus di seluruh dunia Empat puluh hari setelah Yesus naik ke surga, murid-muridnya berkumpul dan ada sebuah kejadian aneh Angin kencang bertiup di ruangan yang terkunci Ada lidah api Mendadak mereka bisa berkata dalam bahasa asing Dan Petrus menjelaskan bahwa kejadian tersebut sudah dinubuatkan oleh Nabi Yoel Di kisah para rasul 2 ayat 17-18 Dan dikatakan Akan terjadi pada hari-hari terakhir Demikianlah firman Allah Bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan Akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu dan mereka akan bernubuat Apa yang disaksikan oleh orang banyak itu tidak lain adalah bukti Melalui kesaksian mereka yang sangat meyakinkan itu Sehingga orang banyak tergerak dan bertanya lebih jauh Jadi apa yang harus kami lakukan? Petrus menjawab Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu di baptis Dalam nama Yesus Kristus Untuk pengampunan dosamu Maka kamu akan merima karunia roh kudus Nana yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Ketika bicara gereja Kita mau bicara tentang makna gereja Dari kata gereja Bahasa Portugis yaitu igreja Dengan dibaca igreja Pakai Z Lalu dari bahasa Yunani Eklesia Kata eklesia berasal dari dua kata yaitu X dan klesia Kata eklesia berarti keluar Sementara kata klesia berasal dari kata kerja Galio yang berarti memanggil Dengan demikian kata eklesia mengandung arti Dipanggil keluar Yang artinya Anggota-anggota gereja Atau orang-orang yang dipanggil untuk keluar Dari lingkungannya Dari sanak keluarganya Dari kaum kerabatnya Untuk menjadi bagian dari sebuah komunitas baru yang bernama gereja Jadi kita menjadi satu tubuh gereja Dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus Kita menjadi keluarga Bukan hanya sekedar secara biologis Aku punya papa, punya mama, punya adik, punya kaya Itulah keluarga ku Bukan Tetapi Kita menjadi keluarga Satu komunitas yang baru Sekalipun kita berbeda Kita bisa dari Kulit hitam, kulit putih Kita dari Jawa Tionghoa Batak Atau dari manapun Kita bisa menjadi komunitas yang baru yang disebut gereja Karena kita percaya kepada Tuhan Yesus Orang-orang ini termasuk kita semua Dipanggil keluar untuk menjalankan tugas kita Untuk memberitakan kasih Allah yang dinyatakan melalui Yesus Kristus Kasih itu harus disampaikan dengan perkataan Dan perbuatan kita Lalu bagaimana gereja kamu memahami keberadaan dirinya sebagai komunitas yang dipanggil keluar Dipanggil keluar untuk Keluar kemana Gereja adalah komunitas yang dipanggil Dipanggil keluar Artinya Gereja Kita semua Dalam komunitas di Berbagai macam Denominasi Ada GKMI, ada GIA, ada JKI tadi ya Jangan sampai Gereja Hanya Sebatas tembok-tembok gedung-gedung gereja yang besar itu megah Lalu Tidak mau memikirkan keluar Melayani keluar Ini yang harus diperhatikan Gereja tidak boleh mengungkung dirinya dalam tembok-tembok gereja saja Gereja mempunyai tugas Dan misi keluar untuk memberitakan kabar sukacita Yaitu Injil Dalam bentuk yang konkret Misalnya Dengan memberi bantuan sosial Biasiswa Menolong korban bencana alam Dan lain-lain Tentu sekali lagi Ini bentuk Bagaimana kita mengabarkan sukacita Dengan hal yang Memang bisa dirasakan oleh masyarakat di sekitar kita Jadi gereja Menjadi berkat di sana Jadi Injil Tidak disampaikan hanya dengan kata-kata saja Ketika kita bicara tentang firman Tuhan Kita menyampaikan firman itu Melainkan dalam bentuk karya kasih yang nyata Yang benar-benar menghadirkan sukacita di kalangan mereka yang menerimanya Dia yang bisa secara sosial kita membantu orang-orang yang membutuhkan Mendatangkan sukacita Gereja harus bisa seperti itu Nah Lalu kita bicara tentang Umat Allah yang baru di materi kita Mengapa Allah ingin mengadakan perjanjian yang baru dengan umatnya Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Pada masa perjanjian lama Kita menemukan banyak sekali kasus pelanggaran Pelanggaran perjanjian oleh umat Israel Berulang kali Bangsa itu menolak Dan berpaling dari Allah Lalu Allah punya inisiatif melalui Nabi Yeremia Mengutus Nabi Yeremia Untuk mengatakan bahwa Ia akan menaruh tauratnya di batin mereka Dan menuliskan hukumnya di hati mereka Siapa mereka? Umat Umat yang mana? Yang sudah dipilih Yang seringkali mengabekan ajaran Lalu melalui Nabi Yeremia Sekali lagi Diingatkan bahwa Ia akan menaruh tauratnya di batin umat itu Dengan demikian Umat Allah akan selalu mengingat hukum-hukumnya Hukum-hukum Allah akan diingat oleh umatnya Dengan menaruh hukum taurat di dalam hati Umat Allah pun akan memberlakukan hukum itu dengan hati Bukan sekedar mengikuti aturan-aturan Yang berlaku Hanya mengikuti aturan Mengikuti aturan Membabi buta Pokoknya sudah menjalankan titik Tapi tidak dari hati mereka Allah membentuk gereja sebagai umat Allah yang baru Umat Allah yang hidup dengan hukum yang baru Yaitu hukum kasih Karena itu pula gereja seringkali disebut sebagai Israel yang baru Karena yang diutamakan sekali lagi mendatangkan sukacita dan hukum kasih yang menjadi patokannya Dalam 1 Petrus 2 ayat 9-10 Jangan dikatakan tetapi kamu lah bangsa yang terpilih Imamat yang rajani Bangsa yang kudus Umat kepunyaan Allah sendiri Supaya kamu memberitakan perbuatan Perhatikan Perbuatan-perbuatan yang besar dari dia Yang telah memanggil kamu keluar dari Kamu yang dahulu Bukan umat dikasihani tetapi yang sekarang telah beroleh Belas kasihan Sekali lagi Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia Ketika kita sudah mengalami kehidupan yang diberkati Kita percaya kepada Tuhan Kita harus mewartakan itu melalui setiap perbuatan kita Nah, anak-anak Kita bicara gereja Gereja itu bersifat terbuka Gereja itu sifatnya terbuka Kita bicara terbuka Gereja itu terdiri dari orang-orang dari berbagai daerah Di seluruh dunia Ini berarti Walaupun pada mulanya Murid-murid Yesus hanya terdiri dari orang-orang Yahudi Bahkan hanya dari satu daerah saja Yaitu Galilia Gereja perdana sudah terdiri dari orang-orang yang berasal dari latar belakang bahasa dan budaya yang berbeda-beda Mereka berkumpul Gereja terbuka itu berarti menerima Menerima yang cacat Yang tidak sempurna Untuk menjadi anggota Gereja Etiopia Seorang laki-laki yang dikebiri dan dalam aturan Yahudi Sekali lagi sebenarnya tidak bisa Tapi Pada saat itu Sekali lagi diterima Jadi gereja terbuka bagi siapapun Dari latar belakang apapun Dan selanjutnya ketika kita bicara terbuka Gereja juga menerima kepemimpinan perempuan Tidak hanya laki-laki saja Nah Kalau kita bicara gereja Dalam proses waktu sejarah menunjukkan Gereja pernah gagal Menjadi teladan Dalam kisah Mahatma Gandhi Di Bukumo di bab 1 disana dikisahkan Ketika Mahatma Gandhi Sangat suka dengan ajaran Tuhan Tetapi Ditegaskan Dia Sangat tidak nyaman dengan Perilaku Orang-orang percaya Kenapa? Karena Menurut Mahatma Gandhi Kehidupan orang-orang percaya Kita seringkali tidak sepenuhnya Mengikuti Ajaran Tuhan Yesus Nah ini yang harus kita perhatikan Aku Suka akan Kristusmu Tapi aku tidak suka Orang-orang Kristenmu Orang Kristen sangat berbeda Dengan Kristusmu Nah, anak-anak Perhatikan Ada orang-orang yang Melihat Perilaku kehidupan kita Mari kita belajar Untuk sungguh-sungguh Menjadi orang Kristen Yang menjalankan Sesuai dengan Teladan Ajaran Tuhan Supaya Kisah Mahatma Gandhi Tidak terulang lagi Lalu kegagalan gereja Di buku materi kita Juga ada contoh Pembangunan gereja Di Pantai Gading Di Afrika Tepatnya ya Dimana Sebuah gereja Yang sangat besar Dibangun dengan Banyak Sekali Bahan-bahan Yang dibuat Dari Bahan yang Sangat Mahal Kenapa Tidak Dikatakan Kenapa Menjadi Gagal Menjadi teladan Toh Gereja Boleh dibangun Bukan Masalah Dibangunnya Tetapi Ternyata Pembangunan gereja Yang sangat megah Dibangun Di daerah Miskin Seharusnya Tidak Seperti itu Nah Di materi kita juga Ditunjukkan tentang Bagaimana kita hidup Saling berbagi Sebuah cara hidup Yang sangat menarik Yang diperlihatkan oleh Gereja Perdana Dimana mereka Di kisah para rasul Pasal yang kedua Ayat 44 Sampai 45 Mengatakan Dan semua orang Yang telah menjadi percaya Perhatikan Semua orang yang menjadi percaya Yang percaya itu Disebut gereja Dan gereja Perdana Melakukan ini Tetap bersatu Yang kedua Segala kepunyaan mereka Adalah kepunyaan bersama Selalu dari mereka Yang menjual harta miliknya Lalu Membagi-bagikan Kepada semua orang Sesuai dengan Keperluan masing-masing Di hidupan yang luar biasa Dalam konteks Gereja Gereja perdana Sekali lagi Saling berbagi Ingat Patuhi Dan jadikan Kebiasaan Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, share dan subscribe! Dan jadikan Terima kasih telah menonton! Terima kasih.